Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama ya ngobrol-ngobrol santai tentang sehat bersama adik. Tanya-tanya sambil dengar-dengar tentang pola hidup sehat ya. Oke, sebentar ya lagi connecting. Buat teman-teman. Halo brother, apa kabar? Wih, wow, klasik. Bisa taruh di ebay ya, apalagi sekarang lagi susah nih secara financial ya. Jadi bareng-bareng boleh dijual sedikit-sedikit. Brother, terima kasih hari ini sudah bisa hadir, datang. Saya juga terima kasih, mantap. Iya, iya. Brother lagi di mana? Lagi di apartemen. Di apartemen, oh iya. Terus, klien gimana klien? Klien sementara ini? Jalan terus atau online? Shadow aja mereka, shadow online. Oh, oke, oke, oke. Ya, jadi teman-teman sekali lagi saya mau perkenalkan ya. Ini adik saya Hence Poyoh. Kalau teman-teman sudah tahu ya, kalau di Instagram itu Hence adalah at Hence underscore underscore Poyoh 72. Oh iya. 72 itu artinya umurnya 72 atau lahir? Artinya 72 nyawa. Ya, brother, thank you ya. Sudah hadir hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, brother. Tentang intinya sebenarnya kembali lagi memang kondisi hari ini kan kebutuhan yang paling utama. Kalau menurut saya itu kan adalah lebih kepada bagaimana kita sebagai pelaku kegiatan kebugaran gitu ya. Atau kesehatan di dunia kesehatan ini. Mungkin kita bisa menjalankan peran kita dengan cara mengajak masyarakat untuk punya pola hidup yang lebih sehat gitu ya. Nah, tentunya memang berawal dari mindset, pemahaman, dan juga sebagainya. Nah, mungkin kali ini brother bisa cerita-cerita yang santai aja sih, lebih kepada kayak selama ini kesibukannya brother apa saja. Dan mungkin nanti saya akan ngebahas tentang mungkin kayak personal training atau tips training atau tips diet dan sebagainya. Mungkin itu dulu deh brother ya, secara umum. Gimana brother? Jadi, Yudis tiran. Mulai. Oh iya. Halo, brother Yudis. Apa kabar? Kayaknya nanti kita mesti ngobrol sama Yudis juga ya. Ini teman-teman kita lagi membuat series Indonesian Bodybuilding Legend Classic Natural. Satu-satu mesti ditanyain ilmunya kenapa sampai hari ini tidak masuk rumah sakit, mandiri akan sehat gitu ya. Badannya tetap sehat selalu gitu. Nah, jadi itu sesuatu yang menyenangkan buat dibagi kepada teman-teman. Langsung brother, silahkan brother. cerita. Yes, ini. Mau kasih lihat ini dulu nih. Wow. Ya, berawal dari kesenangan. Kesenangan sama olahraga lah paling nggak ya. Betul, betul. Terus dulu kan, dulu badannya kurus kering gitu. Beratnya 45 kilo. 45 kilo dengan tinggi. Tingginya 160. 160 tinggi. Oke, 160. Beratnya 45 kilo. Oke. Tapi udah seneng olahraga dulu. Udah seneng. Dari kecil sebetulnya seneng olahraga. Tinggalnya di Balipapan dulu di Kalimantan. Oh, oke, oke, oke. Awalnya Balipapan dulu. Kemalangnya pas tahun 89 kali ya. Oke, oke, oke. Tapi jadi atletnya di Malang atau di Balipapan? Di Malang, di Malang. Dulu tapi di Malang itu emang dari SD malah seneng. Oh, oke. Ya, seneng olahraga gitu. Terus di SMP itu ikut-ikut lomba gerak jalan gitu. Terus lomba tari kreasi lagi jaman dulu ya. Jadi, tapi berada di Balipapan lalu Malang. Tapi kalau aslinya berada di Ibu Menado, Bapak Pelaut ya? Bapak. Bapak Popai. Tapi berarti muter-muter ya, Bro? Muter-muter lah. Jadi ya kehidupan dari anaknya seorang bajak laut. Bajak laut. Gak pernah tetap di suatu tempat. Pokoknya deket pelabuhan itu orang tua tinggalnya di situ selalu. Terus ya memang dari kecil seneng olahraga. Ya lari-lari kayak terus dulu anak kecil di Kalimantan itu kan senengnya naik-naik pohon. Naik-naik pohon. Terus juga bikin pakai stopwatch gitu. Bisa jam 10 malam. Lari keliling kompleks gitu. Dengan ketakutan tapi harus mencapai waktu yang ditentukan. Karena udah gelap malam kan. Anak SD suruh lari. Bisa gak geliran dari tempat yang paling sunyi udah lari ya. Artinya dari dulu sudah diperkenalkan yang namanya high intensity interval training gitu ya, Bro? Iya betul. Apa aja pokoknya yang penting menyenangkan zaman dulu. Semuanya ada hubungannya sama hati ya. Anak kecil harus tenang kan. Jangan ada. Jangan jadi anak kecil stres gitu. Ya kayaknya gak ada yang stres di anak kecil. Justru makanya kenapa anak kecil tidak ada yang terinfeksi. Karena kan ada anak kecil kan. Suka ada istilahnya masa kecil kurang bahagia gitu. Jadi sebanyak kan dulu manfaatin lahan apa aja pokoknya yang bisa buat olahraga, main bola, ya naik pohon. Semuanya pokoknya intinya dilakukan untuk aktivitas beraktivitas gitu. Ya secara gak sadar kebiasaan itu akhirnya kan jadi kesenangan gitu. Kesukaan. Jadi melakukan sesuatu yang sifatnya menggerakkan badan itu jadi senang lama-lama gitu. Sampai gede. Iya, iya. Nah terus pertama kali bisa kenal besi gimana? Nah ini tuh bro langsung. Nah itu pertama kali tuh kan dulu di zamannya. Pada saat itu gak kena ya kayak mitos ibaratnya jangan ngangkat besi. Nanti gak tinggi gitu. Justru itu lagi. Walaupun udah gak tinggi emangnya. Tapi di zaman itu justru memang lagi gencar-gencarnya mitos tuh. Oh iya. Dibilang oh jangan latihan ntar waktu latihan. Waktu udah gak latihan lagi. Padahalnya jadi lembek gitu. Atau jadi gember-gember katanya gitu. Glember-gelember. Padahal ya iyalah orang gak latihan ya jadi gember-gelember. Gimana-mana juga. Gak usah pakai konsep yang gimana-gimana. Gak usah pakai teori konspirasi. Tapi intinya berangkat dari keterbatasan. Keterbatasan ya pada saat itu kan gak ada informasi. Tahun sekitar tahun 90-an kali ya. Jadi berarti juga lumayan lama juga ya. Jadi kalau teman-teman tau. Lumayan lah ya. Jadi kalau Hence Poyoh 72 teman-teman gak tau ya. Berarti lahirnya kurang lebih hampir 48 tahun yang lalu tepatnya. Betul sekali. Ya itu akhirnya memang basically seneng kan sama yang namanya olahraga. Terus kan dari Balipapan dulu Kalimantan pindah ke Malang. Nah mulai startnya itu dari situ ya. Dulu gem kan di Malang itu salah satu daerah di Indonesia. Yang udah banyak gemnya gitu. Karena ada satu gem yang kebetulan mereka memproduksi alat sendiri. Dulu yang punya itu namanya Mbak Tini Rembo. Ya jadi salam sehat buat Pak Hong dan Mbak Tini ya. Itu salah satu mungkin yang juga. Mungkin awal mula juga kalau saya pikir dulu. Kalau kita berbicara apa ya namanya mungkin UKM gitu ya. Dalam urusan UKM di urusan industri peralatan olahraga gitu. Salah satunya kebetulan memang waktu pertama kali kita punya juga ya. Brother ya saya sama Brother Henje. Kalau teman-teman tahu kita sama-sama ya dulu. Waktu pertama kali kita punya gym. Pertama kali itu di Senin itu juga alatnya juga pakai alat dari Malang. Teman-teman tahu ya. Jadi terus Brother. Mungkin yang paling populer di jaman itu kali ya gitu. Ya betul. Ya kita saling inilah pada saat itu anak-anaknya berusaha untuk mempopulerkan kegiatan olahraganya. Di sisi lain industri-nya tentu akan berkembang kan gitu kan. Karena ingat zaman dulu bicara sama Pak Hong sama Mbak Tini. Kalau yang orang dulu beli, beli satu dumbbell. Beli satu. Kalaupun beli buat di rumah paling bench press aja gitu ya. Nah sekarang apa yang terjadi. Ibaratnya harus orang harus waiting list untuk order ya gitu ya. Karena kebanyakan orang yang mau ini ya. Jadi satu hal yang baik lah ketika terjadi pertumbuhan olahraganya. Sangat membantu pertumbuhan. Pertumbuhan kebugaran di Indonesia juga ya. Maksudnya di dunia fitness utama ya. Nah jadi latihannya dulu di tempatnya Mbak Tini. Latihan di tempatnya Mbak Tini. Kan dulu kan emang awam banget ya. Maksudnya kayak ya itu tadi muncul dari mitos-mitos itu. Terus abis itu suruh ngangkat-ngangkat bayar lagi ya kan. Di zaman itu kan duit 100 ribu itu gede banget gitu. Eh duit 5 ribu deh udah gede banget. Terus mulai masuk itu. Tapi dulu pertama kali latihan itu di Katalina. Dulu di tempatnya adik Patricia dulu. Oh iya iya. Dia salah satu yang punya gym kan. Neneknya ya neneknya adik. Neneknya kan. Salah satu apa namanya. Terus kan intinya dulu dibarengi munculnya fitness di Indonesia itu dibarengi dengan senam aerobik. Betul, 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 betul. Jadi bersama. Cuman yang lebih populer sebetulnya dulu senam aerobik ya banyak. Iya, betul. Fasilitas buat aerobik terus banyak sarana buat kejuaraan-kejuaraannya. Kalau sekarang kan industri fitness bisa maju karena banyak kompetisi juga ya gitu. Nah berangkat dari keterbatasan itu ya mulailah coba-coba daftar jadi anggota atau member di salah satu fitness itu. Salah satunya di Katalina Gym itu. Ya udah mulai ngangkat-ngangkat. Terus ya akhirnya ngangkat cuman sticknya aja kayaknya beratnya setengah mampus. Terus kayaknya diketawain orang zaman dulu karena kan 45 kilo beratnya. Udah kayak tengkorak jalan lah modelnya. Terus bilang ini anak so anamat sih tinggi gak seberapa. Terus biasanya kalau zaman dulu kan yang udah masuk pertama kali dulu di fitness itu udah laganya udah juara dunia dulu lah. Sepertinya jadi kayak kalau kayak kita anak baru suka dibully juga modelnya gitu. Kalau mau ngambil beban aja mesti liat dulu nih. Lihat kiri, kanan. Udah gak diliatin baru ngambil yang paling kecil sendiri. Angkatnya juga kayak... Nah dulu pertama kali bro. Nah pertama kali brother waktu inget gak dulu pertama kali? Kalau saya sih cukup inget dulu pertama kali kayak baru mulai gym. Nah itu program latihannya seperti apa tuh bro? Mungkin temen-temen kepengen tau. Jadi apa yang brother lakuin gitu. Di zaman itu juga yang namanya laki-laki berotot itu kan cukup membanggakan sih sebetulnya gitu. Terutama apalagi yang keliatannya chestnya gede atau tangannya gede gitu. Minimal tangannya besar. Jadi yang program yang seling dibikin pertama kali ya latihan chest sama latihan triceps. Arms ya. Oh triceps malah. Iya triceps malah zaman dulu. Oke oke oke. Terus sudah beberapa waktu berikutnya baru di malah itu eranya bicep baru populer gitu. Oke berarti kalau temen-temen tau tuh tahun 90-an lah itu ya berarti. 90 ya. Iya 90. Antara 90 sampai 95 kali ya mungkin ya. Iya dulu sama hobinya pakai baju putih. Putih ketat tuh. Iya. Sebetulnya baju tidur sih itu ya. Jalan kemana-mana kalau udah pakai itu. Dadanya udah mulai maju-maju terus tangannya kayaknya dipost-post aja gitu. Karena baju putih memberikan ilusi orang badannya jadi lebih gede gitu. Lebih gede terus kalau keluar kan pasti sama anak-anak gym akhirnya gitu. Sama perkumpulannya kita dulu. Dulu disebut kerombulan si berat gitu modelnya kan. Jadi senengnya pergi ke mal. Gak tau mau ngapain. Pokoknya malnya kan di malam. Mal kecil gitu. Iya. Ya pokoknya hobi pertama itu latihan program pertama mungkin ya di tahun-tahun itu. Yang paling populer adalah latihan chest sama latihan triceps. Ya udah. Itu program paling populer deh. Itu terus yang dilakukan. Itu terus. Itu terus. Jadi kaki apa gak gak dilatih ya? Kaki gak terlalu ya. Jarang. Ya jarang. Jarang. Jarang sekali. Soalnya kan memang role modelnya waktu itu belum ada. Ade belum ada kan waktu itu. Tahun 90. Ade. Ade itu muncul di tahun-tahun 93 kalau salah ya deh. Iya. Jadi pokoknya kayak makannya aja juga. Nah nutrisi terutama kan. Di zaman itu nutrisi sendiri itu pokoknya makannya banyak. Semakin banyak makannya latihannya semakin gila-gilaan gitu. Tapi gak kepikiran. Yang ada di otaknya visualnya itu kalau kita makan semakin banyak terus ngangkat semakin berat. Pasti badannya kayak yang digambar-gambar nantinya. Jadi visualnya gitu. Dulu kan dapet gambar satu aja nih. Majalah satu. Udah kayaknya orang yang paling kelebihan informasi di zaman dulu nih. Informasinya kayak banyak nih. Temenin banyak orang jadinya gitu. Jika datang ke rumah cuma beli majalah aja. Eliatin majalah. Yang berharap dari hasil latihan pulang itu yang ada di otaknya. Uh pasti udah jadi kayak majalah nih pulangnya nih. Betul. Tapi itu sebenarnya satu hal yang positif kan brother. Karena itu kan yang biasa orang kenal yang namanya power of visualisasi kan gitu. Betul. Justru tantangannya hari ini kebanyakan orang kan justru malah over informasi kan gitu. Semuanya sebadah sehingga kita kadang-kadang take it for granted gitu. Sewenang-wenang. Nah sedangkan kita dulu kayak bisa punya ada satu artikel aja tentang binaraga. Atau punya foto yang bagus aja tentang binaraga. Itu udah kita udah hargai luar biasa. Dan itu bener-bener memotivasi kita kan ya. Untuk latihan yang keras gitu. Betul. Betul. Iya. Dan terus kan memang kan ini visual sport namanya apa yang kita lihat. Jadi itu yang ditampilkan kan gitu. Terus itu yang dibilang I, A, O sama orang-orang yang ngeliat lah gitu. Jadi waktu itu sempat punya majalah gitu. Karena kakak Ibar saya kan orang Inggris waktu itu ya. Oh iya iya. Jadi dia yang suka ngirimin majalah gitu. Muscle and fitness. Dulu tuh pelit banget kitanya sama majalah gitu. Jadi dilihat dulu, dibaca dulu programnya. Baru simpen pergi ke gym latihan. Wah ini pasti sama kayak yang bikin program ninter badannya nih gitu. Dulu sempat tau latihannya Arnold nih. Latihannya Arnold. Jadi kalau di gym suka banget. Oh ini gue lagi pake latihannya Arnold. Ada Bang Bari Prima, brother. Ada Bang Bari tuh. Bang Bari apa kabar? Saya sama Hencek kita ini pecinta Mas Bari Prima loh. Penggemaran jangan dulu. Iya. Karena kita gak punya idola di Indonesia zaman dulu. Cuma ada Bang Bari. Ada Bang Advent Bangun. Lalu ada dulu Mas Fendi Pradana. Ya kan? Fendi Pradana. Iya luar biasa ya Mas ya. Salam. Semoga sehat selalu Bang Bari. Ya sehat-sehat. Ada Ciko Jariqot. Ciko, apa kabar? Sehat selalu ya Cik. Ini lagi cerita nih Hencek. Lanjut-lanjut. Nah itu kan jadi kayak membanggakan programnya Arnold gitu zaman dulu. Ya gak tau. Bahwanya dilihat sama aja. Ya gak baca teks apa segala macem. Cuma lihat gerakan karena visual kan. Jadi waktu kita latihan tuh orang udah ngeliat ini kok canggih nih cara latihan ini. Itu dari mana cara latihan gitu? Wah ada. Ngomongnya ada deh gitu. Dari berikut seminggunya baru buka rahasia. Wah ini latihan Arnold nih zaman ini. Berharap udah pasti badannya jadi kayak Arnold. Padahal waktu selesai latihan pesan nasi goreng 2 mangkuk gitu. Ya karena mungkin juga kalau kita lihat dulu kan memang juga kalau kita bicara yang namanya obesitas. Mungkin bicara dengan yang namanya diabetes tipe 2 dan sebagainya itu gak umum gitu ya. Bukan sesuatu yang ibaratnya bahkan kalau kita lihat zaman dulu mungkin orang Indonesia yang beratnya di atas 80 atau 90 kilo aja hampir bisa dibilang jarang kan. Jadi makanya kenapa memang akhirnya kita pasti ada kecendungan untuk kita bilang oh kalau makan banyak badannya gede gitu ya. Jadi ada kecendungan kalau makan banyak itu selalu sinergis dengan otot yang besar atau orang yang kuat. Karena memang pada dasarnya dulu memang kurus-kurus. Tapi kalau kita boleh jujur kenapa dulu kurus? Karena makannya sedikit juga makannya juga kebanyakan alami. Tidak seperti makanan proses hari ini. Jadi secara kualitas kesehatan sebenarnya lebih baik ya zaman dulu ya. Lebih berpikir. Cuma jadi unik gitu hari ini. Nah langsung karena waktu kita kan juga terbatas nih. Berada bisa cerita tentang awal mula berada masuk ke kompetisi. Itu pertama kali kompetisi tahun berapa tuh bro? Nah awal kompetisi tahun 93 kali pertama kali ya. Oh oke oke. 93-94 itu masih di lokal di sana ya. Itu pertandingan antar gym berada. Oh antar gym. Pertandingan antar gym dan itu satu-satunya pertama kali. Jadi pesertanya mungkin 15 orang kali ya. Gue nomor 13 waktu itu. Ada diurutan 13. Waktu itu ada Agung Hercules almarhum juga bro. Iya ada Agung juga. Agung kebetulan dari Malang juga ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu. Saya pertama kali bikin kejuaraan Pesta Raga tahun 98. Yaitu Henje pakai baju yang tahun 2002. Itu kan pertama kali ada Henje di sana. Ada Agung di sana ya. Semuanya ya lengkap ya. Pertama kali kan aku yang kenalin Agung KAD itu kan. Terus bawa proposal buat bikin lagu dangdut pertama. Nah itu kebalik ke pertandingan lagi itu. Pertandingan pertama kali. Tadinya kan semua di zaman itu masih pada takut ya. Ikut pertandingan itu hal yang menakutkan sih sebetulnya. Tapi hal yang paling challenge diantara orang-orang yang suka pergi ke tempat fitness gitu. Jadi kayak pembuktiannya untuk. Pembuktian. Reputasinya di sana gitu ya. Betul-betul. Kalau sudah pernah ikut pertandingan di situ. Berarti. Wah ini gue next level gitu. Maksudnya poinnya ada di. Jadi masuk ke dalam gym pun. Nah ini atlet. Kata-kata atlet dulu kan juga. Gak sangat powerful buat bikin komunitas. Karena memang saking jarangnya event kegiatan kan yang kita lakukan gitu. Nah berantar fitness tuh pertama kali. Baru ikut-ikut kejuangan se-kota Malang. Se-kota Malang. Nah baru dulu kan semakin ter-salence gitu. Akhirnya lihat siapa sih yang paling jago di Jawa Timur gitu. Di Jawa Timur siapa yang paling jago. Kayaknya gue pengen banget ngalahinnya orang gitu. Gue pengen banget ya zaman dulu. Karena uh lah jenis lebih keras ngalahinnya. Tapi gak pernah menang-menang lah. Dan gak pernah ketemu juga sama itu. Karena memang proses buat jadi atlet nasional. Nah kalau dietnya waktu berarti dapat kemajuan itu. Berarti tuh waktu itu awalnya dietnya tuh seperti apa? Kalau misalnya kayak saya bilang zaman dulu saya cuma taunya. Oh iya pokoknya gak boleh makan goreng-gorengan. Gitu aja kan gitu ya. Kan gak terlalu paham pada saat itu kan ceritanya. Kalau dulu saya taunya diet itu makannya dikit. Oh pokoknya makannya dikit. Oke. Saya sama agung itu. Sama agung cuma makan satu hari cuma makan satu kentang ini. Kentang aja direbus. Jadi terus kepikirannya kan karena fitness dulu dari Amerika datang ya poinnya. Jadi yang ada di pikiran kita tuh orang bule itu makan kentang gitu. Oh iya. Makan kentang rebus. Kentang seolah udah sehat banget. Cuma dipotong-potong gitu. Terus kepikiran proteinnya dari putih telur. Dari putih telur. Oke putih telur ya. Itu dulu kan belinya di toko jamu tuh. Betul. Putih telurnya. Satu kilonya 5 ribu. 5 ribu rupiah. Nah itu terus direbus sama plastik-plastiknya. Direbus sama. Benar benar. Abis itu jadi kayak kue gitu ya. Yaudah makannya gitu. Buat seharian. Jadi proteinnya itu makan sayur juga gak pada saat itu. Gak makan sayur. Makannya cuma tentang itu aja. Gak ngerti aja. Karena gak ngerti. Gak ngerti. Karena gak ngerti ya itu. Kurang informasi jaman dulu. Oh makanan tuh harus ada karbohidrat complex. Simple karbohidrat. Terus high protein. High fat. Gak pernah tau yang istilah-istilah begitu. Jadi intinya kayak apa yang seolah-olah di majalah itu ada dimakan gitu ya. Kayaknya kita cuma ngikutin by visual aja. Betul. Tapi memang pada saat itu kalau kita bisa bilang. Memang dengan segala keterbatasan alat ya. Yang kita miliki waktu itu dulu juga. Kan bisa dikatakan. Mungkin kenapa ya kita bisa sukses dan punya badan bagus itu. Mungkin lebih kepada kalau pembelajarannya. Buat teman-teman sekalian. Mungkin karena kita dulu latihannya keras gitu. Latihannya keras dan konsisten melakukan ya brother. Biasanya. Ya betul. Kalau zaman sekarang itu menurut saya kekurangannya itu orang jarang mau konsisten karena over informasi. Betul. Over informasi jadi kayak programnya tuh maunya dicoba semua program. Iya. Kalau zaman dulu kan kita cuma. Kalau dulu stick to basic kan. Iya. Basic aja. Udah jadi itu dilakukan ulang-ulang. Mau dibilang kalau bosan sih udah bosan dari dulu kali ya. Tapi. Iya betul. Tapi menjadi sebuah fondasi yang baik kan ketika kita sibuknya cuma hanya disibukkan oleh bench press, quads, bed lift, mungkin barbacal yang gampang aja kan kayak gitu ya. Sekarang ini kan saking banyak ininya. Waktu itu di pikiran saya itu gak ada cara lain yang bisa badan jadi gede dan bagus gitu tanpa latihan yang itu gitu. Latihan yang itu udah gak ada yang lain lagi gitu. Jadi emang stay fokus sama mentalnya kita ya terutama. Iya. Mentalnya kita yang diuji buat oh iya tiap hari melakukan hal yang sama loh kebayang gak. Tiap hari tuh melakukan hal yang sama gitu. Melakukan yang sama dan dilakukan berulang-ulang. Nah akhirnya metode itulah yang saya pakai sampai detik ini. Berarti buat ngajarin orang-orang juga ya. Oke. Iya ya. Klien-kliennya. Jadi kalau istilahnya repetisi itu adalah ibu daripada sebuah keahlian. Terutama ketika kita memang mengulang-ulang sesuatu yang memang sifatnya menjadi sebuah fondasi nantinya kan gitu ya. Nah kalau kita sekarang ini kadang-kadang saking banyaknya program dan sebagainya akhirnya kita dari satu program pindah ke lain-pindah ke lain. Tapi kita lupa esensi daripada yang namanya indikator atau parameter daripada latihan kita. Nah kadang-kadang orang suka lupanya di sana. Nah memang kalau bisa dibilang kan zaman dulu kan jadi konsep yang sederhana satu compound movement, dua kalau istilahnya namanya progressive training principle kan ya. Jadi makin kuat, tambah lagi, makin kuat, tambah lagi. Tapi stick to basic. Basiknya ya itu adalah kalau disebut compound kalau teman-teman tahu ya itu adalah latihan yang melibatkan lebih dari satu persendian atau satu otot yang memungkinkan kita untuk mengangkat beban paling berat. Karena indikator daripada muscle building adalah berat atau beban itu sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat ya kayak saya, kayak Mas Hence, kayak kalau teman-teman lihat juga ada Mas Yudhistira gitu. Ada teman-teman yang lain juga kayak Komara, Ditayana dan sebagainya. Mungkin bina-bina zaman dulu satu kesamaan yang kalau teman-teman lihat dari apa yang kita lakukan itu hampir rata-rata semua biasanya latihannya itu sederhana, basic. Tapi memang latihannya pasti kuat gitu, berat gitu ya. Nah jadi saya rasa mungkin itu bisa jadi masukan juga tuh buat teman-teman. Nah brother masuk langsung ke pertandingan pertama brother tuh. Yang sifatnya nasional atau bisa dibilang mungkin titel pertama brother gitu. Ya pertandingan pertama itu dulu di tahun berat ya. Yang nasional ya sifatnya ya. Ya tahun tahun 97 kali ya. Oh oke, 97 kali ya. Berarti sebelum Pesta Raga ya berarti ya itu ya. Ya sebelum Pesta Raga, karena kan dulu kan kayak kalau mau bersaing di Jakarta kayaknya lebih kompleks gitu, lebih susah buat bersaing di Jakarta. Jadi seolah-olah kayak harus lewatin fase dulu dari Malang, terus Jawa Timur dulu. Baru nanti kayak ke Semarang, ke Solo gitu-gitu. Ya betul. Suka bertanding aja gitu. Ya betul. Tapi memang jiwanya tuh senang berkompetisi poinnya. Dulu kan ada yang orang ikut sekali udah abis itu kelar, abis itu mau ke awal, abis itu udah langsung kelar. Tapi karena kepengen tau terus maksudnya, di satu sisi juga yang paling gue tau sih itu dari dulu gitu. Iya. Nah apa yang brother bisa jelaskan kepada teman-teman tuh, jadi waktu brother kan masuk terus tuh ya kan. Kan terjadi banyak kemajuan berarti kan pada saat itu. Nah kemajuan apa yang brother bisa jelasin ke teman-teman, dari segi apanya sih kok badannya kok jadi tambah maju sih dari sebelumnya gitu. Dari yang awalnya dulu di Malang sampai tiba-tiba badannya jadi tambah maju. Apa kira-kira perannya di mana? Apakah di dietnya, apakah di latihannya, apakah di mindsetnya? Perannya semuanya sebetulnya menurut saya sendiri itu maksudnya intinya di disiplin sama di disiplinnya kita, waktu kita menentukan kalau kita tuh jadi atlet gitu. Dulu latihan berarti seminggu berapa kali? Dulu latihan sih seminggu bisa tiap hari brother. Pokoknya tiap hari ya, berarti sehari. Kecuali mungkin hari minggu ya, hari minggu dulu saya kan aktivis beja juga dulu ya. Jadi sampai Sabtu bisa latihan, Senin sampai Sabtu gitu latihan. Terus latihannya yang pertama ya memang basic-basic semua lah ya. Jadi ya kayak misalnya Senin sampai Rabu tuh latihan yang sama, nanti Kamis sampai Sabtunya tuh dibagi-bagi. Jadi maksudnya tadi ada yang misalnya chest, chest biceps, terus back sama triceps. Abis itu kaki sama shoulder. Kayak bro sis lah gitu ya, kayak bro apa namanya, kalau istilahnya bro apa itu. Sekarang-sekarang unik ya, zaman sekarang tuh ada terminologi baru yang ibaratnya kita udah ngelakuin puluhan tahun, kita gak tau namanya itu. Tiba-tiba dia bilang, bro inilah sis, itulah tiba-tiba apa dia bilang, apanya unik gitu ya. Tapi teman-teman paham ya, jadi biasanya chest bicep, back triceps, lalu shoulders, lalu legs, lalu gitu lah ya teman-teman. Jadi berkaitan-berkaitan semuanya intinya, berpaduan gitu. Mungkin bersaudara kali maksudnya. Atau orang semua bersaudara. Oh iya, bro split, bro split. Baru ingat, bro split namanya, bro split. Iya, iya, iya. Kita tarang basudara. Jadi, ya latihan demi latihan, terus kan pertandingan tuh namanya semuanya challenge. Terus tiap hari tuh kayak harus belajar buat, bukan akhirnya jadi gak kepengen ngelain orang lain lagi, kepengen improve aja setiap kali pertandingan gitu. Dan saya kan orangnya suka nanya ke, misalnya cuman bisa ada di top 10, cuman ada di 10 besar. Nanya lah sama yang di 10 besar sampai ke yang juara 1 itu. Betul, betul. Gimana cara latihan lu, cara makan lu, gimana. Iya, iya. Akhirnya sampai bisa dapet di top 3. Dan ya itu pun masih sampai detik ini pun masih belajar terus tentang badan ya. Jadi ibaratnya kalau aku itu gak boleh lepas berkomunikasi dengan badan sendiri. Jadi poinnya gitu, sampai detik ini gitu. Betul, mungkin memang satu hal. Ngomong-ngomong bicep, ngomong-ngomong chest. Tiap hari. Lewat apa yang kita makan gitu. Iya, tapi suka dikasih juga gak boleh dikasih. Itu anak-an palma. Minta bantos. Iya, jadi teman-teman sekalian mungkin ini kan memang kadang-kadang kalau kita mau cerita tuh panjang terus nih gak kelar-kelar nanti. Tapi intinya kita langsung masuk aja berada ke beberapa tips yang mungkin sederhana yang teman-teman bisa lakukan ya di rumah. Mungkin secara umum dulu tadi kenapa tanya sama Hence. Teman-teman tahu ya Hence, sekarang kalau bisa secara prestasi kalau teman-teman tahu ya bukan cuma berprestasi di tingkat nasional sejak tahun 90-an ya. Sebenarnya gak jauh beda lah. Mungkin saya udah mulai sebelum tahun 90. Mungkin Hence 5 tahun kemudian lah ya. Dan berada kan mungkin 10 tahun kemudian baru berada dari saya, baru berada di tingkat nasional ya. Baru di tingkat nasional ya. Pada saat itu mungkin berada mungkin apa ada gak tips yang gampang aja sederhana yang bisa jadi masukan buat teman-teman sekalian. Kira-kira apa sih yang sebenarnya yang merubah berada dari ibaratnya dari ya mungkin emang kita susah ya jelasin dalam cuma beberapa menit. Tapi paling gak mungkin ada kira-kira yang menurut berada yang bisa jadi masukan bagi teman-teman kira-kira apa sih yang paling penting tuh yang berada rubah sehingga jadi improvement-nya tuh sebegitu maju gitu. Secara teknis aja berada bisa bilang misalnya oh selama ini oh saya kalau karbo saya ngambilnya ini, kalau protein saya ngambilnya ini, kalau lemak saya ngambilnya ini, sayur saya ngambilnya ini, kalau latihan saya lakuinnya senangnya begini. Nah kurang lebih apa tuh berada. Ya sebetulnya kan itu tadi yang saya bilang berkomunikasi sama badan sendiri selama ini. Jadi selalu everyday itu research day kalau menurut aku. Jadi waktu kita latihan. Jadi sekarang lebih cenderung kayak kalau dulu saya waktu kecil kan senangnya makan ikan karena keluarga saya itu keluarga pemakan ikan gitu. Berarti favorit sumber protein ikan ya brother ya? Iya ikan dan dada ayam biasanya gitu. Oke dada ayam. Terus kan memang karena memang senang latihan angkat beban. Berarti yang di nomor satukan itu biasanya makanan yang berprotein tinggi kan gitu. Oke. Nah sumber proteinnya dari dada ayam sama dari ikan. Paling banyak. Kalau putih telurnya masih tetap tapi? Putih telurnya masih. Putih telur itu jadi kayak ibaratnya hal mungkin ada banyak hal tentang kandungan protein atau sumber protein yang bisa dilupakan sama bodybuilders. Tapi yang namanya putih telur pasti nggak dilupain gitu. Di mana-mana pasti. Nggak mungkin ngelupain putih telur. Nggak makan daging kadang-kadang orang iya. Nggak makan dada ayam mungkin iya. Tapi kalau putih telur nggak mungkin. Mungkin paling mudah didapatkan dan juga mungkin kalau secara biaya juga paling murah kali ya. Mungkin makanya paling nyaman lah gitu ya. Dalam situasi apapun biasanya selalu ada. Kalau putih telur mungkin absorbenya di badannya lebih 100% kali ya brother ya. Dengan kuningnya jadi komplit meal sih sebenarnya. Kalau rasionya berada berapa? Biasanya rasionya 1 banding 5 atau 1 banding 4 atau 1 banding tergantung. Rasionya berada berapa biasanya? Atau tergantung daripada temanya. Ketika karbonnya berada turunin otomatis kuningnya jadi lebih meningkat gitu. Iya mungkin kalau aku sih terlalu dikombinasikan semua ya. Maksudnya untuk support protein itu kombinasi semua. Jadi kalau waktu misalnya waktu yang paling gampang. Maksudnya kalau pagi itu mungkin bisa cenderung ke putih telur gitu. Paling populer buat pagi. Sarapan paginya itu bisa susu sama putih telur gitu. Konsumenya. Nah terus ya kalau udah sebelum latihan misalkan sebelum latihan biasanya ya makan dada ayam sama brown rice dulu biasanya. Sebelum latihan. Dan setelah selesai latihan bisa makan ikan atau dada ayam lagi sama sedikit karbohidrat lah gitu. Selama berarti sampai hari ini pun juga berada tetap latihan pokoknya Senin sampai Sabtu pasti ya. Berarti ya latihan terus. Senin sampai Sabtu ya harus kalau menurut aku sih badan-badan kita tuh mau kita challenge sampai gimana pun pasti akan ngikut aja gitu poinnya. Jadi ya aku selalu bilang juga maksudnya setiap hari tuh harus ada komunikasi yang bener sama badan kita sama mindset yang harus dijalankan sehari-hari gitu. Oke bro sekarang kita langsung masuk ke teknis ya berada ya. Kita langsung masuk ke teknis nih langsung. Oke kalau chess berada apa aja latihan? Chess itu selalu ya maksudnya. Rutinnya berada apa aja? Chess press terus incline dumbbell. Incline dumbbell. And then cable crossover. Cable crossover. Itu berada lebih duluan si compound movementnya dulu atau duluan ke isolationnya buat pemanasan atau isolationnya dijadikan penutup? Aku tuh selalu latihannya breaking the rules sih biasanya. Oke. Nanti kan kadang-kadang otot kan ada... Berarti instinktif gitu artinya gak ada masalah gitu. Berarti gak ngerasa ada satu aturan harus compound duluan atau isolation duluan. Pokoknya bagaimana caranya, trik apapun itu yang bikin kita mau melakukannya poinnya. Ada banyak kan orang yang baca teorinya tapi akhirnya waduh kayaknya gue belum melewatin yang ini. Kayaknya gak seru kalau belum melewatin. Ini tuh saya paling seneng ngelakuinnya ini loh. Karena alasannya tuh itu gitu. Apa tuh berada? Kalau pas lagi latihan dada, berada tipsnya apa yang... Atau mungkin banyak orang salah atau klien berada sering kadang-kadang pas latihan dada kenapa dadanya gak jadi. Pasti ada something wrong yang dia lakuin. Nah, kalau misalkan saya latihan itu latihan apapun juga misalnya di dada. Intinya pertama kali kita baru mau mulai latihan itu ibaratnya start engine-nya itu yang paling penting gitu. Jadi, kalau kita ada orang kan by rutin aja atau by program gitu. Tapi justru waktu dia menjalankan rutin dan programnya, kayak dia gak dapetin pump di ototnya. Betul, betul. Nah, kalau saya justru... Butuh adaptasi baru ya gitu. Justru cari semangat awalnya kalau saya latihan apa aja. Jadi boleh dimulai dari mana aja. Tapi intinya bikin dari satu latihan itu saya moving ke latihan-latihan yang lainnya. Dan punya semangat yang sama gitu. Oke, oke. Oke, baik. Oke, oke. Nah, lalu kalau untuk kaki. Misalnya latihan kaki, bro. Masuk. Kalau kaki. Tadi prinsipnya sama juga. Berada kayak gitu juga sama. Prinsipnya sama. Tapi kalau secara umumnya, kalau latihan kaki ada gak catatan untuk latihan kaki, berada? Buat anak-anak. Latihan kaki itu aku sih biasanya startnya dari extension ya. Dari extension. Oh, oke, oke. Iya. Sampai. Pemanasan dulu ya? Kalau berada merasa butuh itu. Pemanasan bahkan bisa sampai 3 set kalau itu. Oke. Pemanasannya bisa sampai 3 set. High repetition maksudnya sampai 30 repsnya gitu. Oke, oke. Mungkin bisa satu-satu. Berada one leg at a time. Iya, betul. Oke. Iya, bisa. Jadi kayak bisa ngerasain. Nah, itu tadi efek dari pump masa otot itu yang sebetulnya bikin kita. Berada dapat naik. Nah, pada saat itu baru berada masuk ke set intinya. Nah, angkat beban itu kan kayak lagi mau berantem poinnya. Kalau udah nggak punya semangat mau berantem ya udah gagal tau-tau seterusnya gitu. Iya, kadang-kadang orang suka kepengen mau langsung berat gitu kan. Jadi pada sebenarnya latihannya ringan-ringan aja dulu, udah panas enak kan sebenarnya kita bisa nambah gitu ya bro. Kan ada banyak kan di postingan orang yang baru ulatnya tiba-tiba angkat berat terus pingsan. Semangatnya terlalu tinggi awalnya. Tapi dia nggak dapetin semangat dari apa yang jadi programnya dia sebetulnya. Nah, itulah yang bikin maksudnya kayak aku by instinct aja gitu. Apa yang bisa memicu semangatnya kita untuk bikin latihannya jadi lebih maksimal, itu yang saya lakukan gitu. Oke, nah bro ini ngobrol lagi soal latihan juga. Nah, kebetulan teman-teman tau ya Henje juga termasuk salah satu ibaratnya personal trainer yang mungkin juga punya klien yang banyak dan sebagainya. Dan kebetulan secara tidak sengaja gitu ya, teman-teman kliennya ini juga kadang-kadang jadi public figure atau apa dan sebagainya. Mereka suka gitu latihan sama brother. Mungkin brother bisa jelasin apa sih yang membuat mereka jadi suka, senang latihan tadi. Satu sisi kan brother kan membuat itu ya, pendekatan. Di sisi lain juga, mungkin juga saya yakin juga karena brother-nya sendiri secara pribadi. Dan juga brother juga kalau istilahnya kita berbicara, ini namanya guru yang baik itu kan adalah kalau makanya kenapa tuturi handayani ya brother ya. Kadang-kadang kita mengajar dengan mencontoh. Jadi makanya kenapa banyak orang ngeliat mungkin saya brother, mungkin teman-teman seperti Ricky, Yudhis tadi, Komar. Itu lebih kepada karena mungkin mereka jalanin itu gitu. Jadi orang senang juga dilatih sama mereka ya. Brother mungkin bisa, ada gak pendekatan latihan yang brother terapkan kepada mereka? Ya mungkin brother bisa share di sini gitu. Nah, ya selama ini kan latihan bareng itu mungkin gampang. Maksudnya orang yang datang latihan bareng oke gitu. Tapi kalau bikin orang mau latihan sama kayak apa yang kita latih itu kan itu agak susah ngajarinnya gitu. Oke. Mau bikinnya ya lu harus. Nah, akhirnya saya mesti tahu psikologisnya orang juga emos saya latih gitu. Kebiasaannya apa, kebiasaan mereka itu apa, terus lingkungan sebelumnya apa. Bahkan kebiasaan makan di mereka, terus kebiasaan ya apapun buat mengisi waktunya mereka yang menyenangkan hati mereka itu saya harus tahu kebanyakan biasanya. Kalau mau ngajarin mereka dulu. Akhirnya saya bisa masuk di zona-zona atau cara berpikirnya mereka buat ngikutin apa yang saya mau nih poinnya gitu. Betul, betul. Dan kunci utamanya sebetulnya harus senang sih sama apa yang kita kerjain. Kalau misalnya kita senang latihan ya harus senang aja. Jadi begitu ketemu sama klien pertama kali dia pun ini orang senang juga kok. Excited sama bidang yang dia jalanin. Ya, karena ketulusan kan brader ya. Kadang-kadang orang yang lakukan itu karena pekerjaan. Jadi kalau tipsnya disini berarti saya mau simpulkan ya brader ya salah satunya. Berarti brader bilang satu adalah berarti brader menerapkan prinsip yang sebenarnya sesungguhnya terjadi di dunia medis pun juga seperti itu. Yaitu adalah yang namanya precision and personalize. Jadi masing-masing itu, masing orang, masing klien pasti berbeda-beda kan gitu ya. Jadi nggak one size fits all program gitu. Tapi semuanya precision and personalize. Yang kedua adalah brader tadi bilang itu tepat sekali itu yang brader lakukan. Makanya kenapa orang melakukan yang namanya kalau di dalam personal training kan assessment kan gitu. Jadi brader membuat assessment. Bukan cuma assessment dalam hal secara fisikalitas. Tapi juga brader membuat assessment dalam arti secara psikologis juga gitu. Brader lihat nih orangnya kayak apa. Dia senangnya gimana. Brader masuk ke sana. Kalau istilahnya orang bilang mirroring. Brader mirroring dia untuk lihat. Oh dia orangnya funky. Oh dia orangnya mungkin lebih calm. Oh dia mungkin orangnya lebih gimana gitu ya. Mungkin langsung masuk nih. Kalau Ciko dia senangnya apa ya brader. Dia nama dia. Ini tadi si adik Ciko dia. Kita omongin dia. Oke kita omongin Ciko Jericho. Ciko Jericho. Ciko itu orangnya. Orang labil. Mesti positif. Positif. Kalau dia Ciko apa kenapa dia badannya tambah bagus gitu. Dia itu orangnya juga sebetulnya orang yang informasinya banyak banget di otaknya dia gitu. Kelebihan informasi orangnya. Kurang informasi kurang. Nggak bagus. Kelebihan informasi juga nggak bagus. Ada kadang-kadang suka kelebihan informasi. Jadi. Gue kalau ngajarin dia tuh berusaha buat masuk juga di cara dia berpikir gitu. Di cara dia berpikir. Abis itu gue bantai balik. Nah apa yang lu pikirin itu. Nggak akan bikin lu berhasil dalam yang lu perbuat sekarang. Soalnya kalau makanya lu perlu gue. Tapi berarti Ciko orangnya kritis berarti. Cerdas dia anaknya. Jadi dia kepengen tahu pendekatannya lebih itu. Ya. Orangnya cukup cerdas dianya. Jadi. Jadi banyak-banyak. Jadi dia kumpulin dulu banyak informasi. Abis itu dia kasih tau ke gue. Kira-kira ini oke nggak? Kira-kira itu oke nggak? Oke. Itu semua oke. Tapi cara ini yang lu harus jalanin gitu. Jadi harus kayak gitu ngomongin. Iya. Bahkan itu bisa. Bisa ngomonginnya sebulan baru. Dan Ciko badannya bagus ya kemarin ya. Pas lagi. Lagi persiapan film. Itu ya kalau nggak salah ya. Terakhir kemarin ya. Fox. Gini berada. Maksudnya tuh anak-anak tuh dari Iko. Dari Agnes. Dari. Iya. Kalau Iko gimana? Nah. Kalau Iko itu salah satu. Salah satu. Maksudnya dia itu yang. Lu mau apain gue. Gue ikutin. Gitu. Iya. Mungkin kalau Iko latar belakangnya. Karena atlet ya dia. Kalau saya. Jadi. Saya kenal Iko juga dari sama-sama atlet ya. Jadi dia hitung-hitung. Hitungannya. Anak yang cukup dengar-dengaran gitu. Jadi. Dia nggak mau ambil sumber apapun yang dari yang lain-lainnya. Oke. Gue sama lu. Jadi gue mau tahu apa yang lu kasih ke gue. Dan itu akan gue jalanin. Jadi. Gue percaya apa enggak. Badannya Iko waktu bikin film Headshot itu. 15 hari jadi pada. 15 hari. Jadi. Improvement-nya terlihat ya. Iya. Improvement-nya. Dan mungkin Iko juga memang disiplin luar biasa sih. Kalau saya lihat ya. Iya. Sama kali latihan juga saya lihat juga kayaknya sangat ini banget gitu ya. Bagus. Iya. Memang mindset orangnya juga pentingnya. Iko punya disiplin di bidangnya. Cuman kan. Kalau udah masuk di dunia kita ya nih brother. Kadang-kadang orang itu kan kesulitan di nutrition kan semuanya. Di pola makan. Iya. Pasti di pola makan. Pasti. Yang memang mungkin kegiatannya cukup-cukup padat. Ya dari semua teman-teman artis lah. Teman-teman artis mau yang cowok. Semuanya rata-rata tuh punya mindset yang buat kerjaannya tuh bagus banget gitu kan. Tapi begitu diarahin untuk bikin badan. Mereka jadi lebih bisa mengerti cepat gitu. Betul. Agnes gimana Agnes? Ya kita omongin ya Agnes. Agnes. Agnes itu satu-satunya artis perempuan di zaman dulu. Yang gue panggil Rainbow. Yang gue panggil Mas-Masalah dia boy-nya. Jadi dia cukup. Ya walaupun semua ya anak-anak maksudnya. Tapi kalau Agnes cukup-cukup. She's crazy enough ya brother menurut gue. Ya Agnes mungkin kalau gak jadi penyanyi dia jadi atlet lah gitu. Jadi jiwanya dia mungkin karena orang tuanya dua-duanya atlet. Jadi kalau misalkan kayak gue suruh dia like on general personal training maksudnya ya. Ya secara ngelatih buat orang-orang dia gak mau itu. Jadi dia mau bisa gak yang dia panggil aku Nani kan. Nani gue mau ikut apa yang lu jalanin di dunia keatletan. Oh ya oke kalau berani. Jadi aku pertama kali bikin video klipnya dia itu. Jadi syutingnya dari jam 6 pagi sampai 6 pagi lagi. Itu dia naan air like pada tujuan semua bertanding besok. Terus kan ibunya teriak-teriak. Nani awas kalau anak gue jadi Rainbow. Sebelum konser, pre-workout. Iya pre-workout. Sampai yang nangis-nangis itu kan dia. Ya luar biasa sih ya. Kalau yang lainnya siapa lagi berada? Pevita ya. Pevita gimana kalau Pevita berada? Pevita sih dulu pertama kali sih lanja-lanja sampai nangis-nangis dia berada. Makin lama makin terbiasa ya. Iya sedikit drama kalau Pevita orang. Tapi berawal dari semua keterbatasan atau kelebihan mereka masing-masing. Emang perannya kita sebagai personal trainer itu dituntut harus ya spesifik bisa lihat karakter mereka aslinya gitu. Dan kita ngajak mereka buat keluar dari titik nyamannya mereka yang biasa mereka lakukan selama ini. Jadi emang pendekatan itulah yang diperlukan buat ya orang-orang siapapun orang yang kepingin mendapatkan hasil yang maksimal. Ya harus berani keluar dari titik nyaman satu. And then make a good decision buat dapetin goal yang akan lu capai itu. Jadi bukan karena lu punya duit buat bayar personal trainer. Atau buat beli makanan yang kualitasnya paling baik di dunia. Atau orang yang bisa datang ke tempat fasilitas berolahraga yang cukup lengkap dibanding orang-orang yang lainnya. Tapi lepas dari semuanya kalau lu gak punya disiplin dan intinya attitude yang benar buat menjalankan disiplin lu. Buat dapetin satu goal yang baik ya lu gak akan berhasil apapun itu. Gak akan pernah berhasil. Jadi sampai detik ini kayak saya sendiri everyday itu belajar. Tiap hari belajar sama diri saya sendiri. Jadi apalagi kayak ada corona nih. Kasusnya gini. Dan orang-orang suka tanya. Ya mungkin gak adek juga menjalankan hal yang sama. Intinya justru pada saat sekarang ini kita gak ada distraction gitu. Gak ada gangguan dari yang lain-lain buat mengimprovisasi diri kita sendiri kan. Kalau dulu mungkin mau latihan aja. Aduh habis ini jam segini mesti ngajar klien. Habis itu nah sekarang ini udah gak ada. Ibaratnya tiap hari ini hari minggu nih. Happy Sunday itu. Jadi kalau lu gak berkreasi gak kreatif. Nah sama kayak maksudnya kalau kayak kita dibilang jaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu ya semua orang bisa menjaga kesehatan. Kalau saya lebih cenderung suka pakai istilah itu mengkreatifkan kesehatan yang kita punya selama ini. Cuman sekedar oh iya saya lahirnya udah sehat. Dan sekarang yaudah saya sehat aja gitu. Tapi kalau gak mengkreatifkannya ya lewat lu olahraga, lewat lu makan-makannya yang sehat. Dan tiap hari ya bertanggung jawab sama apa yang kita makan, bertanggung jawab sama apa yang kita kerjain. Betul. Misalnya ya kita jadi orang-orang yang lebih ibaratnya lebih produktif dari orang yang tidak melakukannya. Poinnya sih gitu. Betul, betul, betul. Ya jadi memang tanggung jawab kesehatan kita sebenarnya di tangan kita. Dan juga kalau bicara sehatan sakit sebenarnya kan akumulasi daripada ulah pilaku kita kan ya brother ya. Nah makanya kenapa ada orang yang takut dan cemas itu karena selama ini juga mungkin kalau makanya bicara pre-existing kondisi itu kan karena kondisinya juga tidak memungkinkan untuk orang itu untuk jadi punya keyakinan yang tinggi. Makanya kenapa orang kayak brother, kayak saya, teman-teman yang lain, apa yang kita fokuskan kan disana tenaga tersalur kan. Orang lain banyak berfokus kepada kesakitan dan bagaimana caranya mengatasi penyakit sebagai sebuah murid daripada sebuah reaksi yang justru mahal dan susah. Sedangkan ketika kita dari dulu menjadi murid daripada sebuah antisipasi, makanya kenapa pendekatan kesehatan sekarang kan pendekatannya kan preventif dan promotif kan gitu brother. Dan itu kan yang sudah kita lakukan. Makanya kenapa kita selalu beranggapan bahwa tubuh manusia itu begitu cerdasnya memiliki keagungan tersendiri kan gitu ya. Tapi kalau akhirnya disini versus lah akhirnya terjadi gitu. Oh enggak ini penyakitnya bahaya gitu. Tapi di sisi lain oh enggak badannya punya kekuatan itu. Jadi sibuknya disana. Tapi ya kembali lagi kadang-kadang sebuah kebijakan itu memang makanya kenapa harus seimbang dan harus selalu dievaluasi. Karena kalau kita terus merendahkan kecerdasan tubuh manusia yang ada akhirnya terjadilah warisan ketergantungan seperti yang terjadi hari ini kan brother. Jadi bukan ide baik lah itu. Tapi terlepas daripada itu brother saya bersyukur terima kasih ya. Terutama kalau kita lihat teman-teman kita yang public figure tadi ya. Kebetulan enggak sengaja kebetulan jadi latihan bareng brother ya juga ya. Kebetulan juga teman-teman saya juga saya juga enggak tinggal di Jakarta. Saya juga kebetulan enggak praktek sebagai personal trainer tapi saya ngerasa saya pikir kan brother bisa bantuin mereka. Nah saya rasa itu satu hal yang sangat baik ya karena mereka ketika mereka juga jadi public figure membayangkan kayak Spiderman itu more power punya, more tanggung jawab. Dan kebetulan public figure-public figure yang tadi kita sebutkan itu, itu luar biasa ya brother kalau kita berbicara yang namanya promosi kesehatan di Indonesia itu gara-gara mereka jadi semua orang jadi senang olahraga. Gara-gara lihat Kiko ternyata badannya kok bisa jadi lebih bagus. Kiko apalagi ya ibaratnya tiba-tiba berubah banget benar-benar kayak atlet gitu. Ya kalau Agnes bisa dibilang orang ingat fitness cewek udah pasti ingatnya Agnes gitu. Dan juga teman-teman yang lainnya tadi saya rasa itu luar biasa dan itu yang mungkin saya appreciate juga dari brother juga untuk terus jaga hubungan baik sama mereka dan juga bisa memotivasi mereka ya. Dan pada akhirnya bisa memotivasi banyak orang lain lagi gitu brother. Sama kalau yang cewek-cewek itu brother, kebanyakan mitos-mitos juga. Oh cewek kok. Betul, betul. Kebanyakan gitu jadi ya. Iya tapi sekarang karena sekarang yang public figure-nya jadi mau ngurut ya brother. Jadi waktu di satu sisi waktu saya ngelatih mereka itu brother ada masa itu juga gitu. Jadi kayak Julie Estelle waktu itu. Julie ya betul. Perutnya sampai dapet six pack-nya. Iya bagus sekali ya Julie. Gara-gara di komenin loh. Emang boleh perlu sampai six pack. Lalu lu udah punya six pack ini. Ingat aja lu Piri. Julie berat badan lu naik tapi perlu di six pack atau berat badan lu naik karena fatnya lebih banyak gitu. Iya. Memang perlu kreativitas juga tadi yang seperti brother bilang tepat sekali. Yaitu adalah terutama kayak wanita juga kadang-kadang kalau memang ketika kadar lemaknya memang lebih rendah. Kadang-kadang bisa terlihat tertentu misalnya kok jadi terlalu keras, terlalu apa gitu. Tapi di sisi lain ketika pinter mempadu padan namanya pakaian dan sebagainya itu sebenarnya. Tapi secara umum memang kalau teman-teman tahu kembali lagi itu sebenarnya kualitas kesehatan kita itu sebenarnya meningkat gitu loh. Gara-gara itu gitu. Dan apalagi kalau kayak mereka main film gitu ya. Atau mungkin mereka di foto atau di majalah. Itu udah pasti otomatis semakin mereka fit pasti akan semakin penampilannya semakin baik gitu sih sebenarnya. Berada mungkin masih ada lima menit berada biar kita nanti tetap say goodbye dengan proper. Berada mungkin kasih masukan-masukan apa berada. Tapi berada ingat ya lima menit nih karena waktunya ntar tiba-tiba klak mati gitu. Ya intinya semua harus suka dengan yang namanya bertanggung jawab sama badan sendiri. Kalau aku sih selalu ngajarin orang itu bertanggung jawab lah sama badanmu sendiri. Dan abis itu kreatifin, dikreatifkan. Jangan cuma bertanggung jawab, abis itu dipakai. Mau hidup ya begitu aja. Dan usahakan... Kreatif jadi nggak bosan ya bro. Iya, yang namanya kreatif itu akan berguna buat orang-orang di sekelilingnya yang bikin kita jadi jauh lebih kreatif lagi akhirnya gitu. Kalau aku sih gitu aja. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan brother sama teman-teman itu ada Erwin. Halo Erwin. Sama klien-klien brother, mungkin brother muncur hat disini boleh ke klien-klien gitu. Sebetulnya mereka semua sih klien-klien gue itu memberikan warna tersendiri lah ya. Jadi bikin gue jadi semangat buat kerja dan selalu membantu mereka. Iya, bersyukur. Iya, jadi... Keep doing your thing gitu. Jadi tetap lakukan ini tuh dengan seneng hati. Karena setiap hari itu kita bisa dapetin problem yang berbeda-beda ya gitu. Jadi hari ini kita latihan... Jadi satu pembelajaran ya brother. Iya, hari ini kita bisa latihan. Besok, nah tiba-tiba sekarang nggak bisa latihan. Kan kemarin yang ada klien yang males-malesan. Nah, lihat aja sekarang ini lu dipaksa kagak latihan lu. Akhirnya semuanya pada pengen... Iya, ke tangan lu pengen latihan lagi ya. Lu tinggal ingat aja apa yang udah gue ajarin kemarin. Ya udah lakuin di rumah masing-masing gitu. Ya, tapi dengan adanya sekarang ada teknologi ya brother. Saya rasa menyenangkan kita memanfaatkan ini ya. Teknologi ini untuk kayak berbagi tips, berbagi apa gitu. Jadi kayak... Benar. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman cek ya ke Instagramnya... Brother Hence di hence underscore poyo 72 ya teman-teman paham ya. Nanti di sana teman-teman banyak belajar berbagai hal juga. Mulai dari informasi, edukasi, bahkan motivasi dan apa yang berlaku. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian... Ini terima kasih ya kita bisa ngobrol gini. Sebenarnya kepeng ngobrolnya terus ya brother. Nanti sering-sering lah brother ya kita ngobrol lagi ya nanti. Ntar mungkin minggu depan gitu ya kita ngobrol lagi. Boleh juga. Ngobrolin yang aneh-aneh aja lagi. Atau kita ngobrolin orang aja kayak tadi gitu ya. Ciko gimana? Tadi Ciko udah kayaknya kemarin... Iko yang belum ya ntar dia obrolin. Iya teman-teman sekalian. Terima kasih brother. Thank you buat ininya. Nggak ada yang bisa mungkin yang... Banyak ya sebenarnya yang kita mau sampaikan. Tapi secara umum mungkin saya berikan satu... Mungkin kesimpulan. Bukan kesimpulan dalam arti pembelajarannya. Tapi kesimpulan apa yang dibicarakan oleh brother Henshah tadi teman-teman sekalian. Satu adalah kita mencintai apa yang kita lakukan ya. Kedua adalah tentu kita mesti kreatif gitu ya. Ketiga kita belajar sama diri kita sendiri. Warisan pola hidup sehat adalah kemandirian. Makanya kenapa kita swadaya self-study. Kita cari tahu kenapa ya badan saya gini. Kenapa badan saya gitu. Kebetulan brother Henshah tadi... Memfokuskannya lebih kepada... Oh mungkin saya kurang di mana, kurang di mana gitu ya. Ketimbang daripada menyalahkan orang. Lebih baik kita mengevaluasi diri kita. Itu satu hal yang baik. Betul. Dan yang terakhir saya rasa mungkin yang brother bilang tadi tepat sekali. Yaitu adalah memang kita setiap hari itu dalam sebuah kejadian atau event atau apapun juga. Bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita gitu ya. Dengan kita rajin belajar dan dilakukan dengan senang hati ya kita tentunya bisa survive ya. Termasuk dalam kondisi hari ini juga. Jadi kalau saya rasa... Senang hati itu penting brother. Betul. Hati yang gembira menyembuhkan brother. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Betul sekali. Yes. Mantap. Oke teman-teman sekalian. Terima kasih bro. Thank you. Nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Kontak-kontak terus. Terima kasih teman-teman udah stay tune di IG live ini. Nanti selanjutnya kita undang lagi teman-teman yang lain lagi. Mungkin teman-teman yang juga sama prestasinya, sama passionnya, sama kebaikannya. Cuma mungkin sedikit lebih tinggi kalau secara badan daripada hence nanti yang kita undang. Umurnya juga lebih tinggi. Oke bro. Bye. Thank you brother. Thank you teman-teman. Thank you. See you. Thank you.